Intro Gadis memawa payung cantik memakai hijab jadi sorotan saat race 1 WSBK Mandalika Balapan pertama atau race 1 WSBK di sirkuit Mandalika hari ini berlangsung cerah dan sedikit panas Inilah momen-momen yang mencuri perhatian balapan pertama atau race 1 WSBK Mandalika Sebelum sesi balapan dimulai, penonton WSBK Mandalika race pertama diberi kesempatan Untuk jumpa dengan para pembalap di depan pedo Tampak antusias dan bersemangat diterik panasnya Mandalika Para penonton mengerumuni toprak dan mengantri untuk minta tanda tangan Panasnya sirkuit Mandalika membuat sejumlah pembalap kepanasan dalam sesi persiapan balapan pertama Salah satunya adalah Alvaro Bautista dari tim Aruba Ducati Di sesi build up terlihat Bautista ditemani Gadis Payung Namun lehernya dikalungkan air es yang dimasukkan dalam plastik Kemudian pembalap WMW malah membawa kipas listrik berwarna merah Ke dalam lintasan sambil menunggu sesi build up selesai Toprak dan Jonathan Rhea juga terlihat kepanasan Sambil duduk di lintasan Jonathan Rhea diberi air es di kepalanya Begitu juga dengan toprak memilih menepi di pinggir lintasan Sambil diberi air es dalam kantung di kepalanya Namun yang menjadi sorotan adalah ketika salah satu pembalap dari Malaysia Yaitu Hafiz Syahrin Dia membawa gadis payung dengan wanita berhijab dan cantik di sampingnya Lantas kamera dari tim WSBK langsung mengarahkan kepada gadis cantik memakai hijab tersebut Beberapa Marshall Mandalika pun turut menjadi sorotan Ketika ada pembalap yang kres, para Marshall pun sigap membawa motor pembalap yang terjatuh saat balapan Dengan cekatan segera menaikkan motor ke atas pick up dan membawanya ke pedok pembalap Untuk hasil race 1 WSBK Mandalika 2023 Bebalap Aruba.it Ducati Alvaro Bautista keluar sebagai pemenang race 1 Hal ini membuat Bautista kian kokoh di puncak lesemen buat Superbike 2023 Diketahui race 1 WSBK Mandalika 2023 telah selesai diselenggarakan di sirkuit Mandalika Bautista sejatinya memulai balapan dari urutan ketiga Namun dia mampu mengakhiri race pertama WSBK Mandalika 2023 di urutan terdepan Di lain sisi Toprak Resgat Lioglu Pata Yamaha dan Andrea Locatelli Pata Yamaha Secara berurutan menduduki posisi kedua dan ketiga Di tengah-tengah merayakan kemenangan Toprak Resgat Lioglu Memilih menepi sebentar untuk menghindari diberi botol minuman beralkohol Begitulah mungkin kebiasaan Toprak selama mengikuti balapan Karena diketahui Toprak adalah seorang muslim Namun Toprak menghargai pembalap lain untuk pesta kemenangan mereka Maka Toprak memilih menepi sebentar Itulah beberapa momen-momen balapan race pertama di WSBK Mandalika yang berhasil kami rangkum Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan update berikutnya Dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya